Kompleksnya permasalahan pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di Kota Tarakan menemui sorotan besar di masyarakat. Mulai dari adanya kasus terjadinya titik koordinat peserta yang tidak terbaca, sampai adanya titik koordinat pendaftar di luar Indonesia. Menyikapi fenomena itu, Komisi 2 DPRD Kota Tarakan melalui Wakil Ketua Komisi 2 Muhammad Yusuf mengatakan, Tentunya hal ini menjadi evaluasi semua pihak agar kejadian ini tidak terulang. Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan PPDB setiap tahunnya hampir mengalami hal yang sama. Menurutnya, selain sistem pelacakan yang kurang keakurat, persoalan lain ialah karena belum meratanya penyebaran fasilitas sekolah di setiap wilayah. Sehingga menurutnya, evaluasi sistem saja tidaklah cukup tanpa pembangunan gedung sekolah. Ia mengakui, terbatasnya ruang di Kota Tarakan menjadi persoalan utama membangun gedung sekolah baru. Namun menurutnya, upaya menghadirkan sekolah baru tanpa adanya fasilitas gedung akan membuat pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi tidak mengalami perubahan. Mengingat kehadiran sekolah baru juga merpatokan pada titik zonasi gedung sekolah yang ditumpanginya, sehingga hal itu tidak cukup membantu masyarakat yang tinggal jauh dari selokasi sekolahan. Dengan adanya persoalan ini, pihaknya merencanakan akan mengundang pihak di Sdikbud untuk menanyakan penanganan persoalan yang terjadi. Selain itu, diharapkan persoalan ini tidak kembali terulang seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Agus Dian Zakaria melaporkan. Terima kasih.